Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguan sepincuk berita. Surat kaleng berisi peringatan perang diterima pemilik agen gas LPG di Magetan. Selebar kertas ukuran kecil berisi peringatan perang dan alamat website yang berisi risalah jihad. Pengirim surat sempat rekam CCTV. Dalam video rekaman CCTV milik agen LPG terlihat seorang pria mondar-mandir di depan toko. Tak berselang lama, pelaku melempar sesuatu berupa amplop ke halaman depan toko melalui pagar. Dalam amplop berisi kertas bertuliskan peringatan perang dan website dengan alamat peringatanperang.blogspot.com. Dalam website berisi konten risalah jihad jilid 1 hingga 5. Diketahui peristiwa itu terjadi di agen gas LPG milik Hendi Rukmana, Jalan Monginsidi Kelurahan Selosari, Kecamatan Kabupaten Magetan. Salah satu karyawan pangkalan gas LPG, Wiwit, mengatakan amplop diketahui pada minggu pagi dan langsung diambil oleh pemilik agen. Diduga pelaku melempar amplop di halaman depan toko pada minggu malam. Amplop itu oleh amplop duit, di dalamnya ada tulisan peringatan perang sama alamat situs. Itu anunya kapan amplopnya ditemukannya? Pagi, minggu pagi. Minggu pagi. Tahu-tahu sudah di mana posisinya? Posisinya situ tuh di depan, ini di dalam, di dalam posisinya. Dambil sama siapa awalnya? Pertama saya nggak tahu anaknya, nggak tahu ibunya. Meskipun ada teror ajakan perang, akan tetapi tidak mengganggu aktivitas di agen LPG tersebut. Hingga saat ini aktivitas jual-beli masih berlangsung normal. Kasus teror peringatan perang sudah ditangani petugas kepolisian Polres Magetan. M. Ramzi, JTV Magetan